ini aslinya beliau ini di bidang apa usahanya tapi sebenarnya beliau punya bakat dan juga punya jalan untuk di dunia publik di YouTube siapa yang memimpin Pak Sotik Pak Sotik Pak Sotik yang dimonata itu ya masih belajar namanya siapa ini Raisa 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 Nabi Larifqin hari-hari kalimat la ilaha ilallah Muhammadur Rasulullah innama amru iza arada syai'an ayakulalah kunfaya 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 subhanala di biadhi malaku Tukul lisa belt Allah Sampai jumpa kenapa di kamu kesepian nggak bisa nyanyi kamu disuruh orang biar ini nggak bisa tidak terima dia harus sukses tidak akan mampu mengganggu Alhamdulillah Yurubil Alamin terasa sangat nikmat sekali dan sangat mudah sekali Alhamdulillah semuanya dipermudah oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Alhamdulillah ini suatu anugerah Allah yang luar biasa untuk kami karena Alhamdulillah Yurubil Alamin semuanya dipermudah oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada saudaraku semuanya Insya Allah kita akan membangun saat ini ialah tempat untuk menampung saudara-saudara kita nah nanti disana pembangunan untuk tempat saudara-saudara kita ada nanti disana tempat anak yatim piatu dan disana nanti ada pondok majelis takhid selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kita punya jalan untuk di dunia publik sih, Intertain itu, ya terpenting didoakan untuk yang lebih baik saja, ini selama menapak di dunia Intertain ini apa aja yang dirasakan itu? sakit semuanya, sakit semuanya, sering sakit, aku nama dari Jakarta, langsung sakit semuanya, dari Jakarta, selama Youtube ini, selama Youtube, Youtube-nya apa itu? publia di Youtube, Youtube-nya siapa yang memibing? Pak Sotik, Cak Sotik, Cak Sotik yang di Monata itu ya, Cak Sotik yang di Monata itu ya, di Monata itu ya, bagus sih beliau, biasanya pintar Nata, terus setelah di situ? jalan, jalan, jalan terus tapi ini sering sakit sama saya, tapi ini sering sakit sama saya, ayo ayo, ayo dengan juga sering sakit, berarti beliau ini artis ya, masih belajar apa? masih artis-artisan ini, masih belajar, namanya siapa ini? Raizah Nabila Arif, Arif Arif Arini, ini sering sakit, ya sakit dimananya? tenggorokan, tenggorokannya sakit, kepala, bukannya di kitaran kepala sini ya, ini memang ada yang menempel di dalam diri beliau ini sebenarnya ini bagus, cuman kalau setiap yang bagus pasti banyak halangannya contoh kayak pohon kalau berbuah manis berbuah bagus ya pasti banyak yang ngerampangi karena ya ingin juga mendapatkan manisnya mangga itu jadi wajar kalau ada yang mengganggu maupun yang gak suka itu wajar oleh sebab itu sebenarnya ketika kita di dalam usaha gak boleh hanya mengandalkan secara tohiriyah tetapi juga secara batiniahnya siangnya bekerja malamnya digunakan untuk sholat dan ini kan sebenarnya banyak sekali cobaan yang ada di dalam wakannya pancini mbak dikatakan kayak orang gila tadi-tadi aja saya ajak umum menjauh takut ketemu kenapa tadi ada mbak-mbak saya ajak umum menjauh menjauh ini berhadapan sama saya udah gak nyaman banget sebab ini ada yang menempel disininya itu dipasrakan saja jangan terlalu dirisaukan yakin pada Allah bahwa diri kita itu ya untuk diri kita sendiri tak boleh ada siapapun yang menempati di dalam diri kita yang penting saya minta untuk panceningan semua ini di dalam keluarga yang penting tidak gampang marah yang kedua tidak gampang was-was mas-was itu Ustaz kalau sakit ya Allah gak membuat rasanya Ustaz anu abah ya Allah sabar pasrah diam dulu ini sudah ada yang gak nyaman di dalam dirinya ini sudah ada sesuatu hal yang gak nyaman yang mau berontak tapi gak masuk seorang ngerjakan tugas itu langsung sakit gitu ini kalau setek itu kesurupan sudah tapi gak apa-apa jangan kita gak gak pengen membuat seseorang terbuka portalnya tapi yang penting dihilangkan dulu gangguan-gangguan penyakitnya penyakit seperti ini sebenarnya ya bisa dikatakan penyakit non-medis tapi juga nanti lama-lama ya ke medis gitu dari non-medis nanti lama-lama non-medis suaranya beliau kan bagus besar tahan dulu ditahan dulu warnanya gitu suaranya tahan dulu pikir dulu nanti saya keluarkan santai aja santai dulu penjolannya sekarang kayaknya tiga gitu pertamanya awalnya dua suka sering nyanyi ya udah tapi dulu sering nyanyi sering nyanyi masih masih begini loh baru belajar baru diajarin sama babe dulu dari Jakarta tadi itu itu sama babe ayo reja semangat ya masuk di apa ini record masuk di apa musik sekarang kalau dulu dulu di Pakdebo cuma itu udah nama apa nama hidupnya sekarang sekarang reja arini official apa reja arini official itu nama umi ini yang saya andukan kereja biar sifat sabarnya nurung kereja jadi tadi tau sini yang kasih tau siapa om albert dipinjami sama mobilnya ya gak usah bensin sama etonya gitu sama tadi Cak Sotik telpon tadi ya iya sama Ustaz Anu pas babe telpon mau diajak duet dilatih gitu bagus sih saya lihat tadi masih di 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 sama Ustaz Bidogol iya insyaallah nanti kita bantu disini ini sebenarnya penyakit seperti ini disebut dengan penyakit karena ketempelan jadi penyakit non-medis itu ada tiga yang pertama disebut dengan penyakit air penyakit air penyakit air itu penyakit yang dikarenakan pujian yang tidak menyertakan asma Allah itu bisa menyebabkan penyakit air apalagi kalau gak berjilbab itu bahaya sekali karena kata baginda Rasulullah di akhir zaman nanti penyakit yang paling banyak menimpa umatku itu ya karena air tadi makanya orang itu jangan senang dipuji sebab pujian itu melah menyebabkan penyakit segala puji itu hanya bagi Allah yang penting kita kembalikan segala puji itu hanya bagi Allah ini sudah ada yang sudah ada yang mau berontak yang kedua penyakit non-medis karena ketempelan nah ini masalahnya menempel sendiri atau ada yang menempel tangan saya tidak sehujud tapi yang paling penting saya minta untuk panjeningan tidak muncul perasaan algotop yaitu marah itu yang sabar karena orang yang paling sakti itu ya yang paling sabar yang gak mudah terpancing oleh amalan berkali ifasnya siap itu masih bingung saya soalnya kalau sakit enggak ada yang tetap sakit bingung saya manusiawi yang penting berlatih terus sujud sama Allah nangis sama Allah sabar 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 yang yang kedua yang penting tadi pertama jangan algotop jangan marah kedua jangan sedih atau was-was jalan jalan masuknya itu jalan masuknya itu jalan masuknya itu dan ini dan insyaallah ini nanti akan saya lepaskan akan saya tuntaskan sampai ke akar-akarnya insyaallah karena seperti ini pasti ada pukulnya atau ada ikatannya tapi saya minta nanti setelah saya bersihkan panjeningan juga berusaha untuk menjaga kebersihan terutama di dalam rumah panjeningan sendiri yaitu kolbu atau hati hatinya harus terus dijaga kebersihannya dengan cara asofa alwafa dan aljava terus berusaha untuk membersihkan hati maupun orang mau mencaci orang mau membuli orang mau menghinak makanya saya sering bilang kepada santri-santri saya bahwa kemanapun panjeningan berada harus bawa kantong kresek jadi kalau ada yang menghina segera diambil masukkan kantong kresek terus dibuang di tong sampah biar gak sakit hati kalau ada yang buji segera diambil masukkan kantong kresek terus dibuang supaya gak muncul sombong artinya ya dibuji dan dicaci sama yang penting dapat terindunya alkohol gitu aja loh apa landungi santai dulu dirasakan dulu ini setannya yang di dalam tubuh ini sudah gak tahan tapi biarkan dulu saya ingin ngomong dulu sebelum nanti saya mau ke Surabaya untuk membantu saudara kita nah ini sebenarnya kalau panjeningan itu kuat kuat secara batiniannya jadi jangan menjadi orang tapi kalau gak kuat bosok kalau gak kuat sempat gak kuat ya makanya harus dikuatkan lihat anak-anak ini luar biasa ini ini ada seperti apa ya seperti itunya mayat itu loh seperti anunya mayat itu ya pak buntelan mayat itu nanti insyaallah saya hilangkan nanti terus saya minta kepanjeningan yang terutama tentunya harus dikuatkan pagarannya pagarannya itu hanya dua sholat dan sabat gitu hidup paling enak itu manut kersanik gusti itu aja yang paling enak karena apa karena kita itu hidup tinggal menjalani alur cerita yang Allah berikan kepada kita manut mawan kersanik sampai nangis itu banyak yang manut resah gitu sabat ini di dalam dirinya sudah tidak tahan ini kalau saya keluarkan buahnya dan mungkin banyak yang tidak mengerti tentang salah satunya gangguan yang seperti ini karena bukan suatu hal yang kebetulan semua yang terjadi di dalam kehidupan kita itu tidak ada yang kebetulan kita terjadi ini itu ya bukan karena ini bukan karena itu itu semuanya sudah menjadi takdir Allah itu semuanya yang penting saya minta terus belajar baik terus lakukan kebaikan walaupun kita belum menjadi orang baik walaupun kita dikatakan orang yang sok baik atau apa tidak apa-apa terus lakukan kebaikan dan yang paling penting lagi lakukan semuanya hanya karena Allah lakukan semuanya hanya karena Allah saya tidak akan mengganggu makhluk siapapun yang ada di dalam diri anak ini kalau dia tidak mengganggu saudara saya dengan izin Allah dengan kalimat La ilaha ilallah Muhammad dan Rasulullah akan saya hancurkan dan saya akan binasakan semua bangsa-bangsa jin yang mengganggu yang mengikat di dalam diri anak ini karena beliau adalah saudara saya dan perlu untuk dipahami pahai bangsa jin yang ada di dalam diri anak ini ketika penjeningan melakukan kesuliman ingat dengan firman Allah yang akan saya bacakan ketika penjeningan tidak keluar maka penjeningan akan binasa dengan izin Allah bersilah dulu penjeningan saya bersilah dulu tidak tidak kuat berdasarkan 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 Dengan kalimat La ilaha illallahu muhammadu rasulullah Segala kekuatan adalah kekuatan Allah Segala kekuasaan adalah kekuasaan Allah Dengan kekuatanmu ya Allah Dengan kuasamu ya Allah Saya memohon ya Allah hilangkanlah Semua gangguan, ikatan, penyakit yang mengganggu Yang mengikat di dalam diri anak ini ya Allah Ya Allah ya rahman ya rahim Dengan izin dan ridamu Dengan kalimat La ilaha illallahu muhammadu rasulullah Hilangkanlah ya Allah semua gangguan, ikatan yang mengganggu Yang mengikat di dalam diri beliau Gangguan yang dikarenakan tempat nasab maupun maksiat Ikatan yang dilakukan oleh orang sebelum beliau Atau oleh beliau sendiri maupun oleh orang lain Penyakit yang disebabkan oleh ain Ketampilan maupun sihir Dengan izinmu ya Allah Dengan ridamu ya Allah Dengan kalimat Dengan kalimat La ilaha illallahu muhammadu rasulullah Dengan kalimat La ilaha illallahu muhammadu rasulullah Dengan kalimat La ilaha illallahu muhammadu rasulullah Ilangkanlah ya Allah semua gangguan, ikatan yang mengganggu Yang mengikat, yang menutup di dalam diri beliau Dengan izin Allah Dengan kalimat Kamu yang bertepat tinggal Di dalam lahir anak ini Dengan izin Allah Dengan kalimat Saya perintahkan kamu untuk keluar Dari dalam lahirnya Dengan izin Allah Jangan malah ngumpat kamu Dengan izin Allah Dengan kalimat Saya perintahkan kamu Kau bangsa jin yang ada Di dalam lahir anak ini Dengan izin Allah Dengan kalimat Keluar kamu dari dalam tubuhnya Dengan izin Allah Dengan kalimat Dengan kalimat Dengan kalimat Dengan kalimat Dengan kalimat Ini sudah keluar di belakangnya Coba jirbabnya Dinaikkan panjeringan sendiri Tidak apa-apa Dinaikkan terus Tidak apa-apa Diambil di kepalanya itu Diambil di kepalanya Nungkurung ke sini Nungkurung Coba dilahat sini Dilahat sini Dilahat sini Allah 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 Dilahat sini Dinaikkan 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 Bismillah 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 Oh ya Allah itu Oh pembina Oh pembina Coba diambil di Ada tisu Jangan pakai tangan Nah itu Astaghfirullahaladzim Astaghfirullahaladzim Pantesan lehernya Apa namanya itu Tidak bisa buat Nyanyi Sakit itu Biarkan dulu Nanti biar saya Pancingan belum mampu kalau itu Masya Allah akbadi Apa Hidup kangenan Sekiranya Bikir Allah 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 Allah Bikir Allah Abah! Abah! Ahamdulillah,ibah! saya dibanggil ini ngeludah loh bangsa pocongan ini yang ngeludah dari tadi ngeludahin saya ini yang mengganggu sampai kayak gini nih ini tempat kamu kenapa kamu tempat tinggal disini hancur 2 perempuan itu lemah sekali yang satu sering dan yang satu kenapa sih kamu juga gak bisa nyanyi kamu disuruh orang biar ini gak bisa nyanyi iya 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 nggak papan urbantekan Saya tidak bisa merah babak itu. Terima kasih. 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 raja-raica tapi setegah bikin yang bikin salak sehingga berkembang ya Amin ya Allah kayak apa namanya musik-musik lokal bisa berkembang dengan baik religi ini sebenarnya siap jangan lupa subscribe channelnya Bial ya amin semoga berkembang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh